14 orang pegawai dan tahanan KPK dinyatakan positif COVID-19 usai swab tes. Dari belasan orang tersebut, satu diantaranya merupakan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Usai serangkaian tes swab terhadap pegawai dan tahanan KPK, sebaik 14 orang dinyatakan positif COVID-19. Salah satu dari belasan orang tersebut adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kini, Novel tengah menjalani selasing mandiri di rumahnya dengan pengawasan tim medis. Hasilnya untuk saya positif. Walaupun Alhamdulillah secara fisik saya tidak merasa ada gejala, saya merasa sehat dan tidak ada suatu hal yang saya rasakan terkait dengan informasi positif tersebut. Tetapi saya tentu memahami bahwa saya harus menjaga untuk tidak menuarkan kepada orang lain dan harus isolasi mandiri. Di lingkungan KPK, 14 orang telah nyatakan positif COVID-19. 13 diantaranya merupakan pegawai KPK dan satu lainnya adalah tahanan korupsi. Tim Ainews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani vaksinasi COVID-19 pertama. Sebelumnya, RK dan jajaran pejabat daerah telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Uji klinis vaksin COVID-19 kepada relawan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi, Sufah Riyadi, Pangdam Tiga Siluwangi, Majen TNI Nugroho Budi, dan Kajari Jabar, Ade Adiaksa, telah dilaksanakan Jumat Siang. Sebelumnya, Ridwan Kamil dan jajaran pejabat daerah ini telah mengikuti rangkaian tes kesehatan untuk menjadi relawan vaksin. Selain Ridwan Kamil, ada 25 orang relawan uji klinis yang divaksinasi di puskesmas Garuda. Uji klinis vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh perusahaan Sinovac Biotech Cina ini mulai diuji kliniskan sejak awal Agustus 2020 pada 1.600 relawan.